Hai dear welcome to my channel di video kali ini aku mau nunjukin cara dapetin diamond atau ruby di my secret bistro teman-teman di my secret bistro ada juga namanya diamond atau ruby jadi setiap game atau permainan itu pasti ada yang namanya ruby atau diamond nah ini sama berharganya kayak diamond-diamond di game yang lain kayak di Love Nicky Indonesia di Free Fire Mobile Legends dan di game-game yang lainnya dan ini adalah salah satu celah pendapatan bagi developernya jadi untuk dapetin duit mereka jual-jual diamond supaya bisa kita beli ya Nah teman-teman di sini teman-teman bisa lihat aku punya 876 diamond ya atau ruby kalau di my secret bistro disebutnya adalah ruby karena memang warnanya merah ya kalau diamond kan biasanya warnanya biru Oke selanjutnya aku bilang ini namanya ruby ya Nah di game my secret bistro ini aku punya 876 nah disini aku enggak pernah yang namanya top up di game ini karena aku bisa dapetin gratis diamond diamond ini atau ruby-ruby ini nah disini aku menunjukkan gimana sih caranya buat dapetin ruby-ruby yang ada di masjid bisro ini nah teman-teman bisa lihat cara cara pertama adalah teman-teman lihat di pojok kanan atas ada period limited ini teman-teman bisa klik terus ada kotak namanya ruby nah disini teman-teman bisa lihat di paling kiri disini ada kita kalau misalkan nonton video atau nonton iklan kita bakalan dikasih dua ruby nah disini kita bisa dapetin dua ribu dua ruby setiap lima jam sekali jadi setiap lima jam kita bakalan dapat kesempatan buat nonton video atau nonton iklan dan kita bakalan dikasih hadiah sebanyak dua ruby cara kedua adalah teman-teman bisa lihat di kotak surat disini teman-teman bisa klik nah disini juga kita bisa dapetin 2 ruby setiap harinya jadi disini kita bisa disuruh nonton biasa seperti yang tadi ya di period limited kita disuruh buat nonton video dan kita dikasih dua ruby jadi kita udah dapetin lumayan ya setiap kalau ini satu hari satu kali jadi dua ruby selama 24 jam nah kalau di period limited ini setiap lima jam kita dapetin dua ruby berarti dalam 24 jam 24 dibagi lima kita bisa dapetin sekitar 4 ruby setiap harinya kalau kita rajin ya teman-teman terus cara selanjutnya adalah tentu aja dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di tugas harian atau tugas di tes ini ya di sini ini kan rewardnya kalau kebetulan sini aku cuma ada dua tugas nah ini kalau teman-teman perhatikan di tugas harian itu ada beberapa tugas yang bakalan ngasih kita rewardnya berupa ruby sini ya di sini biasanya ada berupa ruby terus cara ketiga adalah dengan mengupgrade level makanan ini aku contohkan ya di sini teman-teman bisa klik salah satu kompor teman-teman ini kan ada buku resep teman-teman bisa klik nah di sini caranya adalah dengan meningkatkan teman-teman bisa lihat kalau misalkan ini nih emm ada warna biru berarti ini adalah bisa ditingkatkan levelnya kita klik aja meningkatkan nah teman-teman bisa lihat di sini kita juga bakalan dapet dua ruby jadi setiap kita meningkatkan level makanan kita nah caranya gimana sih caranya adalah dengan rajin-rajin mungkin memasak resep itu jadi gini ya ini aku lihatin nah non bisa lihat ini jantung cokok kue di sini untuk meningkatkan ke level selanjutnya adalah sebanyak 70 kali aku masak atau teman-teman masak si resep itu di sini teman-teman bisa lihat kan ada garis pink nah ini aku baru 60 kali masak si jantung kue jantung cokok kue ini kan nah terus tri pizza sama ya jadi makin ke sini makin banyak jumlah yang harus kita masak nah di sini teman-teman bisa lihat kan di sini ada aku level 31 level 14 ini tergantung seberapa sering atau seberapa banyak kita atau aku masakin si resep ini nah di sini kan nah ini ada lagi nah jadi bisa dapetin satu ruby atau dua ruby ini kita klik aja kita claim di sini juga aku dapetin lagi nah jadi teman-teman bisa rajin-rajin buat masak biar kita dapet ruby gratis lagi ini juga sama oke selanjutnya cara yang keempat adalah dengan meningkatkan kualitas level kompor kualitas kita di sini juga sama teman-teman bisa lihat kompor kualitasnya di sini kan aku disimpen di paling belakang ya teman-teman klik klik buku resepnya dan ini juga sama untuk meningkatkan setiap levelnya kita dikasih reward berupa ruby di sini nah di sini teman-teman bisa lihat meningkatkan dan di sini dapetin satu ruby kayak gitu jadi sama ya caranya teman-teman rajin-rajin aja buat masak atau masakin si resep-resep yang ada di buku resep ini jadi nanti tiba-tiba bakalan naik levelnya sesuai jumlah yang ditentukan misalkan ini kan si devil may fry ini satu kali lagi aku masak dia bakalan naik level ke level 9 kita cobain aja kayak gini kayak gini kita lihat buku resep nah di sini setelah masakannya jadi atau mateng baru bisa ditingkatkan si levelnya nah lanjut ke cara selanjutnya adalah teman-teman bisa main atau berkunjung ke kafe teman-temannya ya jadi contohnya begini contohnya begini aku datang ke si aku ke kafe si erika ini teman-teman bisa lihat binatang peliharaan si erika atau binatang peliharaan dari kafe teman-teman kita ini klik aja nah ini ajak bermain mau menepuk mau makan terserah caranya seperti ini nah seperti itu nanti teman-teman dapetin bisa dapetin ruby atau hadiah yang lainnya nah kita balik lagi ke kafe kita ya kita lihat dari itu nah jadi ini random ya kalau misalkan kita bermain dengan pet dari kafe temennya kita kita bakalan dapetin ruby ada dapetin juga jantung hati jadi ini random banget ya terus cara selanjutnya buat dapetin ruby adalah teman-teman bisa pergi ke menu menunya di klik nah di sini ada collection teman-teman bisa klik lagi nah setiap teman-teman mengumpulkan atau melengkapi staff staff atau server teman-teman bisa dapetin reward berupa ruby juga nah di sini bisa dilihat ya kalau kita atau kalau aku bisa memenuhi atau melengkapi setiap tema aku bakalan dapet reward berupa ruby juga ini rewardnya lumayan besar loh teman-teman teman-teman bisa lihat di sini aku ngelengkapin si tanah pagi teman satu ya di sini di sini kan ada empat staff atau empat server dan aku dikasih 50 ruby untuk melengkapi si server ini di sini juga teman-teman bisa lihat di sini aku dapetin dapetin juga tunggu teman-teman bisa cek deh kalau misalkan pengen dapetin ruby yang lebih teman-teman bisa lengkapi si staff atau server-server yang ada di sini nah ini aku udah lengkapi bajak laut dan penjelajah dengan rank A ya di sini aku dapetin 50 disini kalau misalkan bisa bisa melengkapi yang rank S teman-teman bisa dapetin 100 ruby nah di sini aku juga dapetin perjalanan ke barat 150 ruby disini untuk bunga spirit aku juga udah lengkap aku juga dapetin 50 ruby dan coba aku lihat aku ada yang dapetin 100 nggak ya nah untuk server yang ranknya D disini aku dapetin 5 ruby disini juga 5 ruby ini kan lumayan ya kalau misalkan teman-teman bisa lihat nah untuk untuk yang rank C aku dapetin 10 ruby jadi untuk rank D itu 5 yang yang C itu 10 dan yang A itu 50 ya tadi ini yang B itu 20 jadi nah untuk caranya biar bisa lengkapi ini lengkapi yang ini tuh gampang banget ya teman-teman bisa keluar terus ke store terus ke barter nah teman-teman bisa beli si server-server ini satu aja ya karena emang jatahnya cuma satu buat cukup satu buat dapetin ruby yang tadi itu ya nah ini teman-teman kan bisa lihat harganya itu 1050 token untuk satu server ya ini bisa dibeli dengan token bulanan nah ini tiap bulannya ini berbeda dan berubah jadi bisa sering-sering dapetin ruby tambahan dengan melengkapi si server-server ini ya dan ranknya ini adalah A jadi bisa di upgrade ke S dan double S dan untuk double S tentu aja berubahnya itu random ya seperti di video sebelumnya nah disini bisa teman-teman beli dengan menggunakan token Nah setelah teman-teman beli 4 server ini nanti bakalan masuk ke collection dan teman-teman bisa nge-claim sebanyak 50 ruby nah jadi kayak gitu ya teman-teman cara buat dapetin ruby nya jadi aku nggak pernah top up di game my secret video ini jadi aku kumpulin dikit-dikit aku kumpulin satu-satu biar aku punya banyak ruby jadi sama di sama kayak di game-game yang lain kalau ruby atau diamond itu sangat berarti untuk meningkatkan level dekorasi kita atau mempercepat proses memasak di kompor kualitas atau di kompornya yang biasa itu oke teman-teman di video kali ini aku cukupkan sekian sampai jumpa di video selanjutnya bye